Pemerintah Pusat akhirnya mengumumkan jenis kelamin pasien COVID-19. Ini adalah gambaran orang yang meninggal akibat COVID-19 di Indonesia. Jumlahnya 991 orang per 11 Mei 2020. Mayoritas atau 65,2 persennya adalah laki-laki. Perinciannya ada 646 pasien laki-laki yang meninggal, sedangkan keseluruhan pasien laki-laki 8.202. Artinya, rasio kematian pasien COVID-19 laki-laki di Indonesia 7,9 persen. Angka itu hampir 1,3 kali tingkat kematian pasien COVID-19 perempuan di Indonesia, yakni 5,7 persen. Komunis seperti ini tidak hanya dijumpai di Indonesia. Mengapa demikian? Laporan perkembangan COVID-19 di 33 negara juga menunjukkan laki-laki lebih rentan meninggal akibat COVID-19 dibanding perempuan. Dan ternyata, bias laki-laki tak hanya terjadi pada COVID-19, tapi juga penyakit menular lain. For many virus diseases, men are more susceptible than women. For SARS, MERS, the Spanish flu epidemic, there was a much higher frequency of men dying. And it's not just viruses. Also, you see the same thing for bacterial diseases like leprosy and tuberculosis. And even diseases that are parasite born like Leishmania. Kok bisa? Jawabannya bisa jadi karena perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Setidaknya ada dua, yakni perbedaan hormon dan perbedaan kromosom. Apakah perbedaan hormon penyebabnya? Bisa jadi. Namun beberapa ilmuwan meragukan hipotesis ini, termasuk Profesor Jenny Graves. So, I don't know whether it would be protective if you gave men oestrogen earlier. And also, I think it's not so important because older women have very little oestrogen. And older women do pretty well. If infected with COVID, even 90-year-old women are less likely to die than 90-year-old men. But I think probably more important is the fact that women have two X-kromosomes and men have only one. Gen kita terdiri dari 23 pasang molekul DNA panjang, atau yang biasa kita sebut kromosom. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan di kromosom ke-23. Perempuan memiliki dua salinan kromosom berukuran sedang yang disebut X. Sedangkan laki-laki memiliki satu kromosom X dan satu kromosom kecil yang dinamakan Y. X mengandung lebih dari seribu gen dengan berbagai fungsi, termasuk menjaga metabolisme rutin, pembekuan darah, dan perkembangan otak. Adanya dua kromosom X memberikan keuntungan tersendiri bagi perempuan. Banyak penyakit akibat mutasi gen di kromosom X, misalnya hemofilia, yang membuat laki-laki menderita. Namun perempuan justru terlindungi dari penyakit itu karena memiliki satu salinan kromosom X cadangan. But the other thing that I learned about only recently is that on the X chromosome are many genes that are receptors for immune genes. And these are very important. I think there's 60 genes on the X chromosome. So, it's clear that women have maybe two copies rather than one copy, but even more important, they have more diversity, because these two copies can be slightly different, and make slightly different antibodies, and that would help boost the immune response. Oh iya, selain dua perbedaan biologis tadi, mungkin juga perbedaan kultural berperan. Laki-laki cenderung terlibat kegiatan yang berisiko terhadap kesehatan. Merokok contohnya, laki-laki juga cenderung berkegiatan outdoor yang bikin kena polusi. Terakhir, di luar penelusuran soal perbedaan laki-laki dan perempuan ini, kita tak boleh lupa faktor penyebab kerantanan lain. Dan selama obat efektif dan vaksin belum ketemu, yang terbaik adalah mencegah penularan virus corona bertemu dengan semua faktor kerantanan. Terima kasih telah menonton!